Pengacara Galih Ginanjar mengundurkan diri Berbi Kumalasari katakan harusnya tak perlu dipublikasikan Dilansir Tribunstale.com Istri Galih Ginanjar, Berbi Kumalasari memberikan tangkapan terkait mundurnya kosa hukum sang suami Seperti yang diberitakan salah satu kosa hukum Galih Ginanjar, Acong Latif Mendadak mengundurkan diri dalam menangani kasus ikan asin Keputusan Acong Latif tersebut tepat setelah Galih Ginanjar ditetapkan sebagai tersangka Menanggapi hal itu, Berbi Kumalasari mengaku tidak ada masalah dengan sang pengacara Dijelaskan Berbi Acong Latif memilih mundur karena ada perbedaan pendapat Ya, kalau itu kan sebenarnya tidak ada masalah dengan Galih dan akunya ya gitu Itu cuma ada internal masalah pendapat saja Ujar Berbi Kumalasari Jumat 12 Juli 2019 Lebih lanjut, menyayangkan sikap Acong Latif yang memberitahukan media kalau ia mengundurkan diri Menurut Berbi, jika ada permasalahan internal seharusnya tidak perlu dipublikasikan ke media Ia pun menyinggung kode etik yang dipunyai seorang advokat Dan mungkin tidak perlu juga dipublikis gitu Karena sebagai advokat kan kita juga punya kode etik gitu loh Seharusnya apapun itu kan permasalahannya media Itu kan meliput karena Galih atau seorang aku terang Berbi Lebih lanjut, wanita yang mengaku punya toko belian ini Meminta Acong untuk menyelesaikan sesama tim kuasa hukum tanpa harus melakukan press conference Seharusnya apapun itu kan permasalahannya media itu kan meliput Karena Galih atau seorang aku Maksudnya ya apapun kita sebagai sesama advokat apalagi sesama teman Berbi Kumalasari tidak ingin publik Salah berasumsi mengenai mundurnya Acong Diungkapkan Berbi Acong tidak ada masalah dengan Galih Giranjar Apa namanya tiba-tiba sekarang press comp sendiri ngomong sendiri di mata orang Kan kesannya nanti dari Galihnya yang Kenapa nih padahal tidak ada dari Galih Ungkapnya Sebelumnya diberitakan salah satu pengacara Galih Giranjar Acong Latif memilih mengundurkan diri setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ikan asin Pada Kamis 11 Juli 2019 Keputusan Acong untuk mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Galih Giranjar itu lantaran adanya perbedaan pendapat Ia tidak ingin menjadi seorang yang disalahkan Kalau ada perbedaan pendapat yang mendominasi Ya saya mengundurkan diri ada perbedaan pendapat dan strategi yang mendominasi di tim Ujar Acong Kamis 11 Juli 2019 Dan takutnya dengan keperbedaan pendapat dan perbedaan strategi yang mendominasi ini Akibatnya ke klien saya ikut disalahkan nanti tambahnya Diungkapkan Acong keinginan untuk mengundurkan diri ini sudah ingin disampaikan sejak kemarin Kendati demikian tim kuasa hukum yang lain serta Berbi Kumalasari dan Galih Giranjar tidak mau Meski sempat tidak diperbolehkan Acong tetap kekeh untuk mundur sebagai kuasa hukum Galih Giranjar Sebenarnya dari kemarin tapi mereka tidak mau Terutama tim tapi akhirnya saya tetap kekeh mengundurkan diri Tadi saya sampaikan melalui WA ke mereka khususnya Kumalas sama Galih ungkap Acong Lebih lanjut Acong mengaku sudah membuat surat pengunduran diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!